Pencarian IGD Surya Riswana 26 tahun asal Desa Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kutel, Kabupaten Badung, yang dikabarkan hilang saat melakukan aktivitas penyelaman untuk melakukan penelitian ikan hiu di perairan Giri Tapekong, Kabupaten Karangasem, resmi dihentikan. Pencarian telah dilakukan selama tujuh hari oleh tim SAR gabungan dengan cara penyisiran di lokasi menggunakan rider boot, pencarian lewat udara, menggunakan helikopter, serta penyisiran di sepanjang pantai dengan perjalanan kaki, namun belum juga ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menjelaskan, sesuai Undang-Undang Badan Pencarian dan Pertolongan No. 29 tahun 2014, apabila dalam pencarian selama tujuh hari tidak menemukan tanda-tanda target yang dicari, maka operasi SAR dinyatakan ditutup, namun tidak menutup kemungkinan operasi SAR kembali bisa dibuka jika ada informasi tanda-tanda korban ditemukan di sekitar kejadian maupun di sepanjang pesisir. Sesuai dengan Undang-Undang Badan Pencarian dan Pertolongan No. 29 tahun 2014, apabila selama tujuh hari dalam pencarian itu, kami tidak menemukan tanda-tanda target yang kita cari operasi SAR dinyatakan ditutup. Tapi tidak menutup kemungkinan penutupan operasi SAR bisa diaktifkan kembali apabila ada laporan dari masyarakat di sekeliling atau di sekitar pesisir menginformasikan tanda-tanda korban ditemukan, kami akan aktifkan operasi SAR kembali. Meski operasi pencarian dihentikan, namun tim SAR masih tetap akan melakukan pemantauan serta menginformasikan kepada para nelayan dan para nakoda kapal feri jika menemukan keberadaan korban agar segera melapor ke kantor pos SAR Karangasem. Eka Winarta, Kompas Dewata Selamat menikmati